selamat menikmati resep manisan kolang kaling karena kebetulan saya di kulkas lagi banyak stok kolang kaling jadi kita akan eksekusi hari ini ya pengen tahu cara membuat manisan kolang kaling yang enak alam mau punya cerita? langsung simak videonya oke bahan pertama ada kolang kaling saya pakai setengah kilogram ya ini kemudian ini ada gula pasir saya pakai 100 gram maksudnya ada daun pandan dan daun jeruk purut ya secukupnya aja dan ini ada sirup koko pandan dan sirup melon ya pertama kita rebus air dan masukkan daun jeruk dan daun pandan kemudian kita masukkan kolang kaling cara ini dilakukan untuk menghilangkan bau asam dari kolang kaling selain itu juga menambah harum dari kolang kaling itu sendiri ya oke ini direbus hingga mendidih dan matang kira-kira 15 menit lah ya dia akan matang dan harum bau asamnya akan hilang jadi gak akan bau lagi ya seperti ini setelah direbus warnanya jadi seperti ini ya karena itu daun jeruk mungkin ya oke setelah itu saring airnya dan buang tiriskan dalam wadah seperti ini baru kemudian kita masukkan gula pasirnya aduk-aduk hingga merata jadi waktu memasukkan gula gak ada airnya ya ini udah dibuang air rebusan pertama tadi dibuang kemudian gulanya dimasukkan dan diaduk-aduk hingga merata oke seperti ini kita diamkan dulu biar meresap baru kemudian kita ambil 2 wadah karena kita akan bikin 2 rasa ya jadi rasa melon dan rasa koko pandan jadi kita ambil 2 mangkok untuk dibagi 2 ya jadi ini kolang kalinya satunya nanti rasa melon dan satunya rasa koko pandan selamat menikmati selamat menikmati oke ini udah selesai ya kita bagi menjadi 2 sama rata seperti ini kemudian kita masukkan sirup yang rasa melon secukupnya kalau teman-teman pengen menambahkan warna makanan juga gak apa-apa ya biar warnanya lebih cerah dan lebih menarik kemudian kita tambahkan yang rasa koko pandan jangan langsung dimakan ya jangan langsung dimakan ya tapi didiamkan dalam freezer atau kulkas selama semalaman jadi biar warnanya itu meresap ke dalam kolang kalinya jadi dia akan cantik banget oke setelah dikasih sirup kita boleh aduk-aduk hingga merata ya biar semuanya terendam dengan sempurna jadi warnanya juga lebih cantik oke seperti ini baru kemudian kita tutup ya kita lakukan juga pada yang warna hijau tadi ya kita aduk-aduk hingga merata pastikan semuanya terendam dengan sempurna ya setelah itu kita tutup juga lalu simpan ke dalam kulkas selama semalaman atau boleh lebih ya gak apa-apa semakin meresap warnanya juga lebih cantik hasilnya ya oke kita tunggu ini dia setelah semalaman disimpan dalam kulkas hasilnya akan sangat cantik banget dan aromanya juga sangat harum oke kita aduk-aduk dan lihat bagian dalam yang terendam sempurna dia sangat cantik warnanya ya ini bisa langsung dinikmati saat berbuka puasa atau bisa juga dicampurkan dalam es juga gak apa-apa ya sangat enak kenyal lembut manis pokoknya enak banget deh apalagi dinikmati dingin-dingin luar biasa enaknya oke jangan lupa terus pantengin channel mau punya cerita karena disini kita akan bagikan resep jajanan minuman cemilan ide bisnis ide usaha yang pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa like subscribe dan share ke media sosial kalian jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari kami dan jangan lupa kunjungi blog kreasi mau punya cerita karena disitu kita akan tuliskan resep detailnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati